hai semuanya assalamualaikum jumpa lagi terima kasih banyak buat yang udah mau klik video ini selamat datang kembali ya ke channel aku ke video sederhana aku semoga teman-teman semua suka sama videonya dan bisa nonton sampai habis oke ini seperti biasa ya aku bakalan sharing lagi kegiatan aku sebagai berumah tangga tapi kali ini tuh videonya aku mulai dari waktu aku belanja ya teman-teman ini tuh aku lagi di tempat biasa aku belanja perabotan rumah kayak yang barang-barang kayak gini ini aku lagi mau beliin ibu aku termos termos apa ya termos kopi kayak gitu loh teman-teman kemarin kan ibu aku udah sempet beli tapi diambil sama kakak iparnya jadi mau beli lagi karena ibu aku udah keenakan gitu ya ngopi sekali buat bisa sampai sore gitu loh teman-teman karena tahan panas ya termosnya tapi pas aku cari kesini ternyata termos yang kemarin model yang ibu aku mau itu nggak ada jadi ya udah aku sampai muter-muter sampai aku nanya ke karyawan yang kerja di sini tapi katanya ternyata abis memang abis ya teman-teman model yang ibu aku mau jadi aku tuh sampai video call gitu ya teman-teman sama ibu aku waktu aku lagi beli dan ternyata ada satu model yang memang mirip-mirip lah sama yang kemarin punya ibu aku tapi untuk termosnya ini tuh nggak ada penyaringnya gitu loh teman-teman jadi nggak terlalu tahan panas palingan tahan cuma satu jaman gitu jadi apa ya ibu aku kurang puas sama si termosnya jadi ibu aku mutusin untuk nyari di shopee dan ternyata ketemu dan lebih murah harganya jadi ibu aku sekali mesennya langsung dua teman-teman nah ini ya teman-teman termos yang aku beli ternyata nggak terlalu tahan panas modelnya sih cantik ya warna merah juga kesukaan ibu aku warna marun tapi sayangnya nggak terlalu tahan panas jadi ibu aku nggak terlalu puas untuk hasil beli aku ya oke teman-teman lanjut lagi ya disini aku skip aja aku udah pulang belanja setelah pulang belanja itu aku langsung kesini jenguk bayi baru nih anak baru dari apa ya dari sepupunya suami aku ini tuh baru beberapa hari ya ini aku jenguknya juga satu keluarga ya nggak satu keluarga banget juga sih sebenernya cuma berapa ya tiga motor gitu berpasang-pasangan lah ya tapi aku tuh datangnya sama bibi aku suami aku datangnya belakangan karena sempat benerin motor dulu karena motornya tuh bahannya tuh udah lumayan nggak bagus jadi harus dibeli baru dulu baru bisa berangkat tapi karena takut nanti kepanasan pas berangkatnya jadi aku berangkat duluan teman-teman setelah balik dari belanja termos tadi ya di tempat sini tuh sebenernya apa ya aku tuh agak-agak nggak terlalu yang enak banget waktu disini karena morto aku juga nggak lagi disini ya teman-teman enggak lagi di rumah yang disini lagi di rumah yang tempat aku biasa datang kemarin-kemarin yang enggak terlalu jauh dari rumah ya ini kan di bagian tambak ya teman-teman untuk tempat apa ya suami aku biasa jaga ikan itu loh jadi kebetulan ibu morto aku lagi nggak disini jadi ya gitu lah ya lumayan sepi gitu rasanya ya walaupun rame datangnya tapi karena ibu morto aku nggak disini jadi agak-agak sepi gitu loh rasanya disini seperti biasa ya aku nggak apa ya nggak ngilangin kesempatan untuk untuk panen cabai dari tempat mertua aku karena lebat banget buahnya teman-teman ada juga tadi cabai besar ijo jadi sekalian nanti di rumah mau langsung aku eksekusi tapi pas nyampe rumah ternyata nggak aku yang mau masak ya teman-teman ibu aku kebetulan pas nyampe rumah ibu aku lagi masak ikan jadi aku bawain aja langsung ke sana dan ini aku juga ngambilin cabe cabe apa ini cabe rawit muda ya teman-teman karena niat awalnya tuh aku pengen bikin sambel apa ya sambel apa sih sambel-sambelan gitu loh pokoknya ya sama cabe mentah ini tapi karena memang aku kasih semua ke ibu aku jadi aku nggak jadi masaknya teman-teman ini juga ada beberapa tangkai eh kok tangkai ya ada beberapa pusuk daun ubi jalar tapi cuma tiga pusuk doang lumayan lah nantinya ini juga kebetulan ibu aku kan lagi masak ikan ya teman-teman jadi dicemplungi di sana walaupun tiga apa nih doangnya tiga apa sih tiga pusuk doang tapi lumayan oke lanjut lagi teman-teman ini tuh sebenarnya bukan video sambungan yang tadi kelihatan dari kostum aku yang nggak sama yang aku pakai tadi karena memang beda hari ini tuh sebenarnya udah lumayan lama mungkin udah sebulanan ya teman-teman tapi karena memang nggak ada sambungan untuk videonya ini tuh video waktu aku lagi di rumah saudaranya ibu aku ya apa ya pokoknya nggak terlalu jauh sih sebenarnya dari tambaknya suami aku tapi itu kebetulan lagi ada udang lobster jadi apa ya sekalian makan barang gitu loh teman-teman ya walaupun cuma satu ekor doang tapi lumayan besar mau hampir setengah kilo kalau nggak salah ya beratnya jadi apa ya aku tuh makannya barang-barang gitu ya walaupun sama-sama sedikit-sedikit gitu loh tapi karena memang makannya bareng keluarga jadi tetep nikmat teman-teman oke nih aku skip lagi teman-teman ya ini tuh kebesokan kebesokan harinya setelah aku pulang dari tambaknya suami aku ini aku ceritanya mau sarapan mau kasih nenek aku juga sekalian sarapan karena ibu aku lagi nggak di rumah jadi aku buru-buru ke rumah karena ditelepon kalau nenek aku katanya belum sarapan jadi aku mau masakin dulu aku cuma mau bikin sambal tomat doang teman-teman terus goreng ikan ini nanti buat cocolanya tuh sambal tomat ya teman-teman ini aku gorengnya cuma 3 potong doang ada satu ikan yang utuh tapi nggak terlalu besar jadi 3 untuk 3 orang aku anak aku sama nenek aku ya teman-teman katanya sih nenek aku udah lapar banget ya karena disini udah sekitar jam 9an nenek aku belum sarapan karena ibu aku telat telponnya aku kira kan ibu aku lagi di rumah ternyata lagi nggak di rumah jadi disini aku buru-buru teman-teman masaknya aku pakai api yang lumayan besar untuk goreng ikannya dan alhasil ikannya tuh belum terlalu yang matang banget teman-teman masih ya walaupun udah matang tapi nggak terlalu matang gitu loh jadi karena terlalu buru-buru aku tuh sampai nggak sadar kalau ikan ikan aku tuh nggak terlalu matang gitu loh teman-teman jadi disini aku gorengnya sampai dua kali disini aku gorengnya seperti kemarin ya teman-teman cuma aku lumuri pakai garam sama masoko doang tapi udah enak kok karena nanti juga bakalan dicocol di sambal tomat ya jadi enak-enak aja disini aku bikin sambalnya nggak terlalu banyak karena aku cuma makannya bertiga tapi pas aku lagi sarapan hampir-hampir mau selesai sarapan ibu aku nelfon lagi teman-teman suruh jemput tempat acara kebetulan ibu aku lagi di tempat apa tuh keluarga ya teman-teman lagi ada acara nikahan dari paman aku jadi ibu aku lagi bantu-bantu disana jadi belum sempat kasih nenek aku sarapan udah berangkat gitu ya udah pergi bantu-bantu gitu loh untuk kerja-kerjanya dan pas lagi sarapan ibu aku tiba-tiba minta dijemput pulang dan alhasil aku tuh makan bareng-bareng sama ibu aku juga teman-teman tapi nggak aku videoin ya oke disini aku udah mau selesai untuk goreng ikannya tinggal satu kali gorengan lagi disini aku pilih sambalnya simple aja teman-teman aku nggak goreng dulu untuk si bumbunya untuk cabai sama tomatnya aku langsung ulek aja karena enak-enak aja ya aku juga sering bikin sambal kayak gini nanti tinggal aku tambahin sama bawang merah aja teman-teman aku ulek juga sekalian mantep banget rasanya karena memang cocolanya ikan ya jadi enak aja gitu karena memang sarapannya pake ikan oke disini aku udah selesai bikin sambalnya tinggal nunggu ikannya mateng doang ya walaupun disini aku ceritanya nggak sampai mateng banget ya ini tuh kelihatan ya teman-teman ikan yang tadi aku goreng belum aku angkat tapi karena nenek aku tuh udah kelaperan banget katanya jadi yaudah aku langsung keluarin aja langsung kasih makan nenek aku sekalian suapin anak aku juga ya anak gadis aku ini oke sekian dulu ya teman-teman terima kasih banyak yang sudah nonton sampai habis Assalamualaikum bye-bye